Hai-hai pemirsa ini Zon, balik lagi bareng aku Lalang dan partner saya Hasan Roy Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Ya, hari ini kita ketemu dengan para master suhu guru Yang spesial banget ya Kita ada mas Adi, terus ada mas Iwan, terus ada mas Faris Terus ada mas Adi, terus ada Mbak Diandra Nah ini dia nih ya, Faris RM Anthology Yes? Yes Tunggu tangan dulu dong Nah mereka nih bakal tampil di pekalangan GS Concert ya Ro ya? Ya, masuk tangan Buat event GS Concert Nah aku mau tanya tadi dulu nih buat Om Faris ya Setelah sekian lama malang melintang di dunia permusikan Indonesia Masih inget nggak lagu pertama yang diciptain? Masih Apa tuh? Perahuku 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 Itu saya tulis seumur 7 tahun 7 tahun? Wow, 7 tahun kamu lagi ngapain Roy? Aduh, 7 tahun aku baru dengerin Bang Haji Rumah Irama Terus menonton filmnya Terus, wah aku harus jadi penyanyi 7 tahun ini Ternyata mas Faris udah sepikin lagu ya Keren banget ya Kita lagi ngapain mainan gundu kali ya Lagi main gundu Nah Kan udah beberapa banyak nih dari artis-artis atau musisi yang diajakin untuk berduet nih ya Ada nggak artis yang pengen banget Om Faris ajakin buat duet? Kalau saya tuh gini ya Saya tuh memandang musik tuh sebagai hidup Juga bukan kerjaan lagi Jadi Faris sama dengan musik, musik sama dengan Faris gitu Jadi saya tuh boleh dibilang Mengikuti aja apa aja yang suara hati saya pingin gitu Jadi rencana khusus jelas nggak ada Saya nggak pernah punya rencana khusus di musik Saya nggak pernah bikin lagu karena lagunya datang sendiri Jadi begitu datang mau nggak mau kita nari kan Iya betul Itu betul Makanya saya nggak pernah punya Wah saya pengen duet belitian nggak Kalaupun saya punya keinginan duet misalnya Katakanlah ini mimpi-mimpi aja ya Gue pengen duet sama Bon Jovi misalnya gitu kan Tapi ternyata begitu duet sama Bon Jovi nggak cocok gitu Misalnya gitu bisa-bisa aja kan Bisa-bisa aja Ya gitu lah Jadi rencana khusus nggak ada Tapi saya selalu siap atau tertarik jika menemukan talenta-talenta yang luar biasa Yang menurut saya luar biasa Contohnya ini Nah ngomong-ngomong ke Kak Diandra nih Bermusik dari mulai umur berapa? Dari sangat muda juga sedar dari umur 7 tahun juga sama Tapi mulai ketemu sama Farisnya pas aku SMP ya Kenal sama Faris jadi kecil Terus abis itu aku sama pendapatkan baru Mulai belajar musik dari situ Berapa tahun gitu nggak nggak Abis itu pas aku SMP ya kan Terus dia main di teras kota Saya kebetulan lagi makan di teras kota Mbak temen lagi urusan klien Terus saya dengar suara Saya bilang ini bagus amat nih suara orang-orang nilainya Siapa yang nilainya Terus saya lihat ya dia loh gitu Bisa gitu ya Yang dulu anak kecil iya Dari kapan nyanyi saya pikir saya nggak pernah tahu dia nyanyi Kalau ini kan Faris apa Jadi kan musik sekarang lagi Lagi apa bisa dibilang Apa namanya ya Banyakan yang lebih ikut-ikutan Daripada yang memunculkan cati dirinya seperti itu Kalau Faris Antologi 4 ini Mau dibawa seperti apa bandnya Nah begini ya Saya percaya Setiap manusia itu punya Punya tujuan hidup Dan ketika dia sampai pada ketetapan Itu tujuan hidup aku Itu pasti sesuatu yang Dia tidak main-main Artinya tidak ada setengah setengah gitu Nah jadi Itu dua pertama intinya Nah saya ketika itu Pada suatu hari Tahun di tahun 2008 Saya harus membuat pementasan Dimana mementaskan lagu-lagu saya Iya Saya nggak punya band Saya nggak punya band Punya band seperti simfoni Tapi bukan lagu-lagu saya Lagu-lagu simfoni Atau wow Lagu-lagunya wow Nah kita membuat band ini Siapa gitu ya Saya Pertama-tama kali belajar menulis Anak semen Not Balok segala macam Itu secara fasih Itu adalah dengan Mantan burunya dia nih Almarhum Elfa Secoria Itu sahabat saya nih Sahabatnya Iwan juga Nah Tapi Saya pikir Saya nggak bisa membayangkan gitu Bunyinya itu udah di otak nih aransemen Sehingga yang saya lakukan adalah Memilih pemain Iya Menulis aransemen itu juga bisa Dengan cara memilih pemain Kalau pemainnya karakter ini Saya kata loh Sehingga jadilah antologi Kenapa antologi? Sebetulnya Antologi adalah grup pengiring saya Yang memainkan bunga rampai Karir saya gitu Jadi memainkan Hanya lagu-lagu saya Dengan Dengan presentasi yang berbeda-beda Gimana caranya? Saya nggak mengatur aransemen Saya kasih ke mereka-mereka Mainlah dengan cara kalian sendiri Ini struktur ya Nah ketika kita main bersama-sama Itu disitulah kita saling Saling bertukar Jadi Selamat menikmati